Karena kalau, tapi yaudah detil, nanti kalau ingin detil, yang bukan paham ditanyakan baca. Mohon maaf. Termasuk siasah yang dilakukan oleh Siddhina Uthman, bakar Quran seluruh dunia. Kenapa? Dalam rangka untuk mengatur biar masyarakat dalam bahasanya Quran baik. Semua itu. Jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang pada waktu itu memang Quran gak ada karokatnya, gak ada titiknya. Yang tinggal antar satu dengan yang lain, saling menyalahkan dan saling menggafirkan. Setelahnya Siddhina Uthman menerima itu, terus ditarik semuanya dan dibakar. Kemudian menulis enam Quran yang sampai sekarang disebut dengan soal sembuh. Itu gak ada besar Quran dan hadis. Siddhina Umar membuang Nasrud bin Hujad. Karena terjadi fitnah pada orang Medina, wanita-wanita sama kepincut dengan Nasrud bin Hujad. Dibuang di Siddhina Umar diaktifkan. Padahal gak pernah ada keterangan dari Quran. Ini sias. Sias. Termasuk pemerintahan mengatur kemasyarakat. Ini sias. Karena sias tidak harus jadil khusus. Tapi yang penting tidak bertentang. Tidak bertentangan. Sebagai meratu antara jadil-jadil yang saya sampaikan tadi. Yang penting gak ada bertentangan dengan syariat. Maka di Indonesia itu sudah cukup siasai yang semata ini. Karena apa yang penting tidak bertentangan dengan masyarakat. Dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan bisa nyembah dari semuanya. Orang bisa melakukan ajaran Islam. Ini penting. Karena bisa kita ketahui. Pengangkatan khilafah tidak ada. Doktrin agama secara khusus. Makanya ampat kemifah. Itu pun beda-bed. Karena gak ada sistem. Makanya kalau sekarang akan mengadakan sistem khilafah. Tidak akan pernah bisa. Tanpa melibatkan harus demokrasi juga. Tanpa melibatkan harus kemisi asa. Bagaimana praktiknya bagaimana pengangkatannya. Sistemnya bagaimana. Kalau di dalam Quran dan hati gak ada. Gak ada. Jadi. Ini perlu kita kewak. Tidak ada keterangan yang gak salah. Lalu apakah harus nama khilafah. Pemerintah itu sudah khilafah. Pokoknya bentuknya gak harus nama-nama juga. Yang penting masalah. Apa harus daulah Islamnya. Tidak. Yang penting semuanya. Itu datang dengan usrah. Dalilnya jelas. Ketika Rasulullah di dalam perang buddhaibiyah. Akan masuk ke Mekah. Dilarang oleh orang-orang kures. Orang-orang kafir. Kecuali. Dengan tiga syarat. Satu. Tidak boleh tiga. Lebih tiga hari. Kedua. Tidak boleh membawa perjang terbuka. Ketiga. Kalau ada orang sahabat Rasul tinggal di Mekah. Tidak boleh dibawa. Dan orang Mekah tidak boleh ikut Rasul. Setelahnya disetujui. Dan Rasulullah merintangkan nulis. Ditulis. Besi Tina Ali. Alhamdulillah. Rasulullah Muhammad bin Yudhul Abdullah. Orang-orang kafir gak mau. Jangan percaya. Gak percaya. Kalau saya percaya dengan Muhammad itu tisana Allah. Saya tidak akan melarang. Tapi karena gak percaya. Perjantian itu salah. Akhirnya. Rasulullah mengatakan. Ana Rasulullah. Ana Muhammad bin Abdullah. Umkuya al-Uni Rasulullah. Hilankan. Ana Rasulullah. Setelah ini mengatakan. Mollayil amku abadah. Ana Rasulullah. Saya tidak akan menghabis lamanya. Engkau Rasulullah. Rasulullah berdiri. Umkuya al-Uni. Tapi Rasulullah. Engkau syukurku Rasulullah. Umbiyun. Layak sebu wa layak roh. Akhirnya oleh Syedina Ali. Dihapus. Haramakadu Muhammad ibn Wahab. Ternyata Rasulullah berani menghilangkan nama Rasulullah. Gelar Rasulullah dihilangkan dalam rangka kemaslahatan. Oh. Dihilangkan. Tetap Rasulullah. Tidak harus penyebabkan Islam. Tapi Siktok tetap is. Israh. Dan ini berusaha. Nah. Penting kita belajar ini dalam masalah itu. Lalu singkat aja. Apakah kita wajib melakukan semuanya hukum Islam? Kalau kita wajib melakukan semuanya wajib. Tidak semuanya orang wajib. Kalau kita wajib semuanya hukum Islam. Orang-orang yang tidak wajib itu disokapai. Enggak. Yang mampu saja yang wajib. Yang tidak mampu ya tidak wajib. Apakah yang tidak mampu itu harus berusaha mampu? Tidak ada. Malayatimu al-wajib ila bifa wajib. Pun itu kalau memang al-wajib sudah wajib. Kalau belum wajib tidak. Tidak wajib mengusahakan perkara yang tidak wajib. Orang tidak mampu surat berdiri. Apakah wajib untuk berusaha berdiri? Tidak. Harus beropat? Tidak. Apakah orang yang tidak wajib haji ini harus nyambut gawek. Ngumpulkan uang untuk berangkat haji? Tidak. Apakah orang yang tidak bisa zakat. Tidak pernah zakat. Ngumpulkan uang biar wajib zakat. Tidak. Apakah kita menampakkan nama khilafah. Kita tidak mampu karena akan membuat berita harus kita berusaha. Tidak. Kalau berusaha itu namanya Abdul Khilafah. Bukan Abdullah. Kita perintahkan Allah sahaja lagi kali. Bawa Allah naksan ilah usaha. Sudah. Itu yang ini. Semacam ini. Seperti COVID yang tidak dimandikan, tidak dihadapkan kibrat. Ini bagaimana? Apakah wajib dikali? Enggak. Karena kalau dikali, kamu dikecek. Dikasih kambis, orang. Sudah sudah mampunya kita ya nyanyi saja. Gitu lah. Ini urusan yang wajiblah menonton syariat semuanya. Tidak ada wajiban orang yang beri syariat. Semuanya. Cuma semuanya orang wajib mengikuti syariat. Tapi tidak akan semuanya ikut syariat. Semuanya orang wajib ikut syariat. Tapi tidak dijamin, tidak akan semuanya orang ikut syariat. Karena apa? Kalau insyaallah, aman, aman, bil'ar, ikut lho'um, jami'ah. Apaan tak tukrihundas hata yakunuh mu'minin. Berarti yang jelas kehadiran negara itu untuk aman. Bukan untuk nama formal. Yang penting, aman, masyarakat mampu melaksanakan syariat. Karena itu Rasulullah Nabi Ibrahim tidak menuntut negara Islam. Saya mengatakan Rabbi Al-Hadza Baladan Aminah. Bukan Islaman. Negara Islam itu Bita. Tidak ada dalam Turan Katis harus mendidikan negara Islam. Tidak ada. Ayo coba sebutkan dalilnya Al-Hadza. Al-Hadza. Ini lah yang dia dia. Dia memberi negara istatui siapa? Ini lah ini lah para hatiri yang dia tidak paham yang semacam ini yang kadang-kadang kita dihabisi di ganu mereka kebacan ini apa? Yang beli kan kelapa itu dah ada. Tidak ada kuajiban untuk melakukan semuanya hukum syariat tapi sebagian saja mas Tato tapi kalau larangan kita harus mencegah melarangkan semua kesemuanya sampai melakukan hukum syariat yang tidak bisa apa yang tidak bisa apa kalau masalah kita kaji kita kaji secara satu persatu apakah harus dilaksanakan ini yang penting kita pelajari kemudian mendidikan jaulah islamia apakah harus ada jaulah islamia juga ada maaf dar islam beda dengan jaulah islamia di Indonesia bukan jaulah islamia tapi jaulah NKRD yang berapiasi dengan nasionalis yang religius tidak jaulah nah jaulah itu kekuasaan kenapa? karena islam di indonesia tidak pernah menguasai tanah indonesia kalau orang islam ada tapi islam tidak pernah karena tidak ada pernah menang pertengkaran perebutan antara islam dan kafir yang bisa dilaksanakan jaulah islamia yang memang tanah itu milik islam bukan milik orang islam milik islam tanah itu bisa diminiki dengan milik islam itu ada empat cara satu dengan ikhiyah memang orang islam yang mendidikan negara disini bukan orang islam yang mendidikan negara menfungsikan ikhiyah mendidikan kedua dengan cara fatfu anwar yaitu penyerangan yang sehingga mereka kalah dan menyerang seperti di mesin kemudian bersawatu iraq terus ada yang fatbu suruhi wakilah makkah khusus wakilah fatbu anwar kenapa karena aminan yang sehingga ketika orang-orang kafir ditangkap ketika rasulullah kumpulkan di sebelah tanah dan rasulullah berpijatuh apa yang kau juga pada percaya pada saya anta afi anta ibnu afi oh ibnu afi rasulullah mengatakan akurul laku kamaya guru yusuf li'id watif la tasliman yaumah ya firum laku laku dia dalam bidang kita bahagian ternyata orang kafir tidak dipunuh padahal jelas orang kafir yang memusuhi kaji nabi mengusir kepada kaji nabi tapi kaji nabi menaklukkan mekkah gak dibunuh semuanya gak malah akur laku kamaya kulu yusuf li'i khwati lah tasliman yaumah nyur dirum laku laku berarti ini tanah musul laku terus ada kalanya yang terakhir yaitu injilah karena orang kafir melalikan diri ditinggal atau seolah yang disitu kekuasaannya tanah dimiliki orang tetap di dalam penguasanya non-islam seperti kubayro yang galak dia kuji semuanya orang yang kuji tapi dia bayar penghasilan sepuluh kepada orang islam ini loh yang menjadi istilah muslim ini boleh harus mengikuti hukum islam kalau di indonesia gak pernah ada islam mengalahkan orang kafir enggak tapi orang-orang islam orang-orang non-islam yang ada di indonesia asalnya gitu 100% tidak direbut tanahnya tapi diajak masuk islam tanah tetap pada Amerika makanya bukan tanah dikuasai islam tapi dikuasai orang-orang yang masuk islam makanya sama ini gak bisa dipaksakan dengan daulah islam yang paham yang semacam itu di indonesia akhirnya dan itu pun kalau konsep negara islam daulah islam itu dalam satuan kecil daerah-daerah dan itu konsep dulu sekarang sedunia tidak-tidak ada yang konsep keamanannya pada negara agama kata mesin itu pun keamanan bukan agama tapi bangsa Amerika pun keamanannya bukan agama orang islam aman di sana dan daulah islam itu adalah keamanan pada agama agama yang dimana orang-orang islam disitu nonot makanya harus mengikuti hukum islam dan itu mesti karena masuk di negara islam kita pun kalau ke Amerika harus mengikuti hukum Amerika kita ke Malaysia harus mengikuti hukum Malaysia sudah pas itu sebenarnya kalau anda masuk ke Mekah yo mengikuti dikukum di Mekah makanya kalau ingin ada masuk saja di Mekah saja tidak usah di Indonesia sudah ini karena terlalu banyak yang sudah saya lepaikan kalau saya akan berbicara dalam masalah ini banyak sekali tapi kasihan nanti diambatnya kurang saya kembalikan saja kita teruskan ke Allah saja apa mudah-mudahan yang belum saya sampaikan nanti bisa tercover di dalam beberapa pertanyaan kemudian Terima kasih telah menonton